Hai guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di konspirasi gelap. Walaupun teori konspirasi pada umumnya tidak punya dasar yang kuat dan lebih mengacu ke arah cocok logi, ada juga teori-teori konspirasi gila yang sebenarnya nggak bisa diterima oleh akal kita tapi terbukti menjadi kenyataan. Dan di video kali ini kita akan membahas 4 di antaranya. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Perimen Sifilis Tuskigi So, pada tahun 1930-an, satu dari sepuluh penduduk di Amerika terkena penyakit seksual menular yang biasa disebut dengan sifilis. Penyakit ini menyerang warga selama 2 tahun dengan masal dan ganas. Kejala awalnya cuma berupa luka-luka kecil yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh, lalu merusak organ dalam dan bisa menyebabkan kebutaan. Sangat sulit untuk menghentikan penularan sifilis pada saat itu. Apalagi, ibu hamil yang mengidap sifilis akan melahirkan bayi-bayi yang secara langsung juga tertular sifilis. Satu-satunya obat yang katanya bisa mengobati sifilis adalah merkuri. Yang waktu itu sudah diketahui memiliki efek samping beracun, tapi masih belum selesai diteliti. Dan karena cuma ada merkuri satu-satunya obat yang tersedia, mau nggak mau para pasien terpaksa mengoleskan merkuri ke tubuh mereka. Para ilmuwan masih berusaha untuk mencari pengobatan yang aman. Dan waktu itu, mereka juga penasaran apakah sifilis tahap akut bisa disembuhkan dan apa yang terjadi kalau pasien sifilis tidak diobati. Untuk mencari jawaban, dibutuhkan subjek percobaan atau bahasa kasarnya tikus percobaan. Nah, waktu itu, warga Tuskigi di Alabama banyak menderita sifilis dan rata-rata penduduknya adalah orang berkulit hitam. Para ahli mulai tertarik, mereka juga jadi pengen tahu. Ada perbedaan nggak ya antara penyakit sifilis pada orang kulit putih dan pada orang kulit hitam? Jadi, warga Tuskigi dijadikan target percobaan. Dibantu oleh pimpinan Institut Tuskigi, para dokter dan suster lokal merekrut 400 pasien yang mengidap sifilis tingkat akut dan juga 200 pria yang tidak mengidap penyakit sifilis. Semuanya pria berkulit hitam. Para pasien nggak dikasih tahu kalau mereka mengidap penyakit sifilis. Cuma dibilang, punya kualitas darah yang buruk. Para pasien kemudian dijanjikan akan diteliti selama 6 bulan dan setelahnya akan langsung diobati sampai sembuh. Semua biaya pengobatan, makanan, sehari-hari ditanggung oleh lembaga. Setelah para pasien dijadikan percobaan selama 6 bulan, sesuai janji, dokter menyerahkan obat-obatan. Tapi, para dokter ini licik. Di awal-awal, memang obat yang dikasih. Tapi selanjutnya, mereka dikasih pil biasa, bukan obat. Sengaja, supaya pasien mengira mereka memang berusaha disembuhkan. Dan dokter berharap akan terjadi placebo effect. Apa itu placebo effect? Langsung gue kasih contoh aja ya. Misalnya, gue dikasih minuman yang katanya bisa bikin kulit halus. Pas gue minum, gue beneran merasa kulit gue makin halus. Padahal, minuman ini cuma air putih biasa. Ini yang namanya placebo effect. Oke, balik lagi ke cerita. Dalam usaha penyembuhan bohongan ini, dokter sering melakukan prosedur yang sangat menyakitkan. Untuk melihat pengaruh penyakit sivilis terhadap sistem syaraf manusia, dilakukan uji coba terhadap sel tulang belakang. Sebagai informasi, sel tulang belakang kita, kalau diapa-apain, sakitnya luar biasa. Cuman, para pasien terpaksa menguatkan diri. Yaudah lah, gak apa-apa sakit, asalkan sembuh. Padahal seperti yang kita ketahui, mereka emang sengaja dibiarkan sakit sampai meninggal. 10 tahun kemudian, para pasien masih sakit. Dan masih dibohongi bahwa mereka berusaha disembuhkan. Ingat kan guys, janjinya cuma 6 bulan, tiba-tiba udah 10 tahun. Nah, waktu itu, dokter lain sudah menemukan obat. Penisilin terbukti bisa mengobati penyakit sivilis bahkan di tahap akut. Tapi, lembaga dan pemerintah setempat di Tuskigi sengaja enggak menyalurkan obat-obat ini pada pasien-pasien mereka. Sampai-sampai, mereka melarang warga Tuskigi untuk ikut berperang di Perang Dunia Kedua. Biar warga Tuskigi enggak tahu kalau penisilin sudah ditemukan. Begitu ada pasien yang meninggal, pemakamannya ditangkung oleh lembaga. Orang awam mengira, lembaga ini sangat bertanggung jawab. Padahal, jenazah kembali diautopsi dan dipelajari, enggak langsung dikubur. Dan semuanya dilakukan tanpa konsen keluarga. Eksperimen kejam ini berlangsung selama 40 tahun. Sampai akhirnya, pada tahun 1960-an, seorang pekerja kesehatan sosial yang bernama Peter Buxton mengetahui kekejaman ini. Peter segera menelpon ahli dan dokter yang bertanggung jawab terhadap eksperimen ini agar segera menghentikan aksi jahat mereka. Tapi, permintaan Peter diacuhkan. Akhirnya, Peter terpaksa membocorkan berita ini ke koran. Begitu beritanya tersebar, pihak kepolisian dan pemerintahan setempat segera menutup dan membubarkan ekspedisi. Eksperimen maksudnya. Tepat pada tanggal 25 Juli 1972. Dari 600 lebih pasien di awal, hanya 74 yang selamat. 40 wanita yang merupakan istri dari para pasien juga terjangkit sivilis dan melahirkan 16 anak yang juga mengidap penyakit sivilis. Benar-benar sebuah eksperimen yang sangat kejam. Lanjut ke konspirasi kedua, yaitu Project MK Ultra. Sekitar tahun 1950-an, dua agen CIA melaporkan bahwa KGB dan agen-agen rahasia dari negara sekutu seperti China dan Korea Utara, mengembangkan sebuah eksperimen proyek yang melibatkan program cuci otak dan pengendalian pikiran menggunakan obat-obatan psikadelik atau obat-obatan terlarang. Karena Amerika tidak mau ketinggalan, CIA juga ingin melakukan percobaan yang sama dan diberi nama Project MK Ultra. Tujuannya, CIA ingin bisa mengendalikan otak manusia biar bisa disuruh untuk melakukan apapun. Dan kalau efek obatnya sudah habis, akan lupa kalau mereka sudah dijadikan budak. So, bagaimana caranya CIA membeli 10 kg LSD? Maaf harus disensor karena peraturan YouTube. 10 kg adalah jumlah yang fantastis bisa meracuni setengah populasi Amerika waktu itu. Jadi, CIA mulai menyebarkan obat-obatan psikadelik ini ke berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Di antaranya, ibu rumah tangga, tentara, dan narapidana. Mereka yang dijadikan kelinci percobaan. Alih-alih eksperimen mereka berhasil, orang-orang malah kecanduan. Nah, obat LSD tidak membuat orang jadi penurut, malahan jadi pemberontak. Karena katanya obat ini membuat orang-orang merasa lebih bebas. Ingin melakukan semua yang mereka pikirkan. Dan justru, obat-obatan ini membuat banyak orang berani untuk menyuarakan suara mereka yang tidak menyukai pemerintahan. Jadi, CIA lah yang membawa LSD ke Amerika. Membuat warganya sendiri kecanduan dan melahirkan gerakan hippies. Iya guys, gerakan hippies terjadi karena CIA. Lanjut ke konspirasi berikutnya, yaitu Operation Northwoods. Operation Northwoods bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Kuba. Ceritanya, saat perang dingin, Amerika kaget karena pemerintahan Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro malah berpihak dengan Uni Soviet. Padahal, Amerika kira Kuba akan berpihak pada mereka. Kenapa Amerika peduli banget Kuba jadi bagian dari mereka? Jawabannya, karena letak Kuba yang berada tepat di bawah Miami. Kalau Kuba menjadi negara komunis, Amerika terancam. Bayangin, kalau tentara Uni Soviet membangun pangkalan militer di Kuba, Amerika bisa diserang dengan sangat mudah dan cepat. Apalagi kalau pakai tenaga nuklir, sudah pasti Amerika tidak bisa menghalau serangan ini dan akan hancur. Gak cuman itu, Kuba juga bisa menutup teluk Meksiko, yang bisa sangat berpengaruh terhadap perekonomian Amerika. Makanya, di benak para pemimpin Amerika saat itu, Kuba tidak boleh menjadi negara komunis. Dan mereka akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Kuba. Sudah jelas, target Amerika adalah Fidel Castro, si pemimpin pemerintahan Kuba. Awalnya, mereka pengen langsung meledakan rumah Fidel Castro biar sudah langsung meninggal aja. Tapi, Amerika takut diserang oleh negara lain dan juga diserang oleh warganya sendiri. Karena tindakan ini sangat tidak bermoral. Jadi, dibuatlah Operation Northwood, yang menurut gue lebih kemirip Operasi Fitnah. Mereka ingin membuat orang-orang membenci pemerintahan Kuba. Gimana caranya? Pertama, tentara Amerika menanamkan bom di pangkalan militer mereka sendiri. Mobil, kapal, dan pesawat militer mereka sengaja dibakar dan dibom dan dibuat seolah-olah pelakunya adalah pemerintahan Kuba. Kedua, Amerika menyebar teror di Pentagon. Warga Amerika di jalanan juga mulai diserang oleh orang-orang yang mengaku sebagai imigran Kuba. Padahal, yang menyerang adalah orang-orang Amerika yang menyamar. Amerika juga menanam beberapa bom di tempat umum dan lagi-lagi menyalahkan imigran Kuba. Tujuannya, supaya warga Amerika mulai membenci Kuba. Gak cuma itu aja, tentara Amerika juga meneror imigran Kuba. Mereka meledakan kapal yang berisi imigran-imigran dari Kuba. Tujuannya, supaya orang Kuba juga membenci Amerika. Jadi, diadu domba nih ceritanya. Sebenarnya, ada lebih banyak cara-cara lain yang super kejam dan licik. Tapi kalau dijelasin satu persatu, video ini bakal sejam kayaknya. Intinya, setelah warga Amerika membenci Kuba, mereka mulai mendukung dan mendesak pemerintah Amerika untuk melakukan perang dengan Kuba. Para petinggi yang menyusun operasi ini meminta izin dengan Presiden Amerika Serikat yang waktu itu dijabat oleh John F. Kennedy untuk segera melakukan perang dengan Kuba. Waktu JFK tahu tentang Operation Northwood, JFK marah. Menurutnya, operasi ini sangat tidak bermoral. JFK memecat beberapa orang yang bertanggung jawab atas operasi ini dan menolak menyerang Kuba. Kalau aja waktu itu JFK jadi menyerang Kuba, pasti akan terjadi perang dunia ketiga. Jadi apakah Kuba pada akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Amerika? Jawabannya iya. Amerika berhasil menggulingkan pemerintahan Fidel Castro pada tahun 1961 lewat insiden teluk babi. Lanjut ke teori konspirasi keempat, yaitu Operation Mockingbird. Seperti yang kita ketahui, burung Mockingbird bisa menirukan suara apa saja. Biasanya suara binatang-binatang lain. Jadi burung Mockingbird identik dengan penyamaran. Nah, Operation Mockingbird masih berhubungan dengan CIA. Seperti yang sudah kita ketahui, cara yang dipakai oleh lembaga ini untuk mencapai misi mereka bisa dibilang sangat ekstrim, menghalalkan segala cara. Salah satunya lewat Operation Mockingbird yang bertujuan untuk mengontrol media. Secara diam-diam, agen-agen CIA mulai diselundupkan ke media-media besar. Untuk apa? Untuk mengontrol informasi yang beredar di masyarakat. Kalau pemimpin medianya orang CIA atau bekerja sama dengan CIA, propaganda buatan mereka bisa berjalan dengan cepat. Dikabarkan ada ratusan jurnalis yang dibayar oleh CIA. Beberapa di antaranya tidak dibayar, tapi diancam. Kalau tidak mau bekerja sama, musuhnya CIA. Mau nggak? Ibaratnya CIA jadi semacam buzzer yang menggiring opini di masyarakat. Lewat media. Dan lewat petinggi-petingginya. Termasuk juga dengan jurnalis-jurnalisnya. Kebanyakan untuk mengadu domba antara rakyat dan pemerintahan di negara mereka dan negara-negara lain. Misalnya waktu itu, Amerika menjelek-jelekan negara komunis. Atau misalnya, Operation Ayak yang terjadi pada tahun 1953, di mana Amerika membantu penggulingan pemerintahan Iran di tahun 1953. Ada juga penggulingan rezim Jacobo Guzman di Guatemala pada tahun 1954 hingga mengontrol pemerintahan terkait insiden teluk babi di Kuba yang menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di tahun 1961. Masih ada hubungannya dengan Operation Northwood yang tadi kita omongin. Wow banget, gak? Sehebat itu mereka memfiltrasi media sampai ke luar negeri. Dan sekarang, media sosial juga dipercayai diawasi ketat oleh CIA. Kita masih dikontrol dan ada oknum-oknum yang memang sengaja menggiring opini, membatasi penyebaran informasi, dan juga menjalankan propaganda lewat media. So, kita sebagai penerima informasi memang bener-bener harus hati-hati, jangan sampai mudah tersulut, bisa jadi kita hanyalah pion yang digerakkan oleh orang-orang di atas. Dan itulah tadi 4 konspirasi yang sudah terbukti benar. Jahat, gila, sulit untuk diterima akal sehat. Operation Northwood tadi mengingatkan gue dengan insiden 9-11. Dan ini baru yang ketahuan, guys. Bayangin yang belum ketahuan. Karena bahasan video kali ini sangat sensitif, gue akan mencantumkan semua sumber yang didapatkan. Dan kalau ada kata-kata yang salah, gue bener-bener mohon maaf. Tidak ada maksud politik sama sekali. Ruang Gelap cuma ingin membagikan informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan juga loncengnya, share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada request, kasus, atau teori konspirasi yang kalian pengen kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar bawah, dan email ke misteriruanggelap.gmail.com. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini, dan TikTok gue di sini, and I'll see you guys very-very soon. Thank you so much untuk kalian yang sudah nonton Ruang Gelap, yang selalu men-support, yang sudah dengan berbaik hati mendukung kita. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal. Semoga kalian suka dengan video kita, dan I'll see you guys very-very soon in the next video. Please, please, please stay safe, take care, and stay alive. Sampai jumpa di video selanjutnya.